Hoi guys, di Yamaha Jupiter 5 OC ini ya, atau Jupiter MX New Kita akan rubah menjadi DC Full Wave ya Untuk kiproknya, kali ini kita akan pakai bawaan Yamaha N-Mac All Jadi kiprok ini sangat diandalkan ya Dan harganya juga sangat murah sekali ya untuk merubah DC Full Wave Jadi customernya mengeluhkan setelah pasang lampu ini Dan di DC menggunakan kiprok standar Ternyata akinya ngedrop juga ya Di video kali ini Bro Imam akan memasang rangkaian Full Wave Tanpa merusak kabel bodi ya Tanpa merusak kabel bodi Jadi disini sudah ada rangkaiannya seperti ini guys Ini ya Rangkaian seperti ini yang sudah dibikin sedemikian rupa untuk merubah DC Full Wave di Yamaha Jupiter MX New Dan Jupiter MX All juga bisa ya untuk rakyat seperti ini Oke Kita simak bersama-sama cara pemasangannya Jangan lupa tekan tombol subreknya Dan apakah rangkaian ini bisa berhasil dipasang di Yamaha Jupiter MX All ini Salam Gas Paul Untuk kiproknya sendiri kita gunakan kiprok original ya Yamaha N-Mac ini kodenya 4B4 Ini kiproknya seperti ini Jadi nanti ini soket ini kita pasang di kiprok Yama N-Mac Terus soket ini kita sambungin ke Soket bawaan motor Jupiter MX ini ya Pokoknya sudah dibikin PNP Terus soket yang ini ya Nanti kita akan sambungin ke Sweet rem guys Ini ya sweet rem ini ya Sweet rem ini kita sambungin Dan soket yang terakhir ini Kita akan pasang ke 10 Oke Kita simak bersama-sama Jadi tanpa merusak Tanpa merusak kabel bodi ya Tanpa merusak kabel bodi Karena kita sudah bikin rangkaiannya Seperti ini sedemikian rupa ya Oke nanti kita lihat hasilnya Untuk soket-soketnya sendiri Juga sudah disesuaikan Jadi kalian tidak akan tertukar ya Apakah soket ini tertukar dengan yang lain Tidak Karena sudah kita bikin sedemikian rupa Untuk tidak tertukar ya Oke Untuk penyebutan soket 10 nya Ada di bagian bawah karburator ya Kalian bisa tarik aja Kalian bisa tarik aja ya Lalu kalian keluarkan soket yang berwarna putih ya Soket 10 yang berwarna putih itu Terus kalian sambungkan dengan soket ini Seperti ini Oke Kalian atur jalurnya ya Jangan sampai Apa ya Nilab atau Apa ya Muter-muter ya Pokoknya dibikin sebagus mungkin Untuk jalurnya Disini satu paket sudah sama repeat guys Nanti dikasih repeat juga Oke 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 guys jadi seperti itu Cara masangnya Kalian bisa sambungkan ke bungkus sini ya Ke bungkus Bawaan kabel body ya Ke bungkus soket ini ya Setelah itu kalian sambungkan soket Yang menuju ke sweet rem Ya Sambungan aja sudah tidak akan tertukar guys Sangat mudah Oke Setelah itu kalian sambungkan soket kiproknya Dan kalian bikin kiprok ini Diam ya Atau Apa ya Bisa kalian tempelkan kiproknya Di dudukan bawaan kiprok lama Oke Seperti ini Ini rangkaiannya sudah Jadi ya Sudah jadi Setelah ini kita akan coba Pengisiannya Simak terus guys Salam gas Oke guys Kita akan Cek ya Pengisiannya Disini Untuk kavometernya Sudah langsung Naik ya 13 Terus Naik terus ya Kita akan coba Nyalin lampunya Oke Posisi lampu Sudah menyala ya Oke Dia naik terus Sakinya Pengisian stabil Lampu send Dinyalain ini ya Lampu send Kelakson Juga Pakai kelakson Versi Duet ya Oke Pengisian naik Apakah akan over Charging Setelah kita matikan Lampunya Nah Nah sebat Oke guys Aman ya Tidak over Charging Oke guys Jadi sistem pengisian ini Alhamdulillah Berhasil dipasang Di Yamaha Jupiter MX5 OC Untuk part ini Bisa kalian dapatkan Di Belek shop Toko Shope ya Silahkan kunjungin Bila kalian menginginkan Rangkaian Full wave Di Rangkaian full wave Dengan jalur yang aman Tanpa merusak kabel bodi Di Yamaha Jupiter MX1S7 Yamaha Jupiter MX New 5 OC ya Ini bisa dipasang Di Yamaha Jupiter MX1S7 Dan di Yamaha Jupiter MX New 5 OC Oke mungkin itu aja Informasi dari saya Terima kasih yang sudah Menyimak video saya Jangan lupa yang belum Subrek Tinggalkan Subreknya Share agar yang lain Tahu Sampai berjumpa di video selanjutnya Salam gaspol Subrek Fall